Ikan Mujair Goreng Nah seharusnya itu Ikannya boleh utuh Boleh juga dipotong-potong seperti ini Tapi kalau di rumah makan Sunda Mujairnya itu utuhan gitu ya Teman-teman boleh pilih deh Mau yang dipotong seperti ini Mau yang utuhan juga bisa Bumbunya 5 siung bawang putih 3 ruas jahe 1 ruas kunyit 1,5 sendok makan ketumbar 1 sendok makan garam Atau secukupnya 1 sendok makan kaldu bubuk Dan 2 buah jeruk nipis Banyaknya ikan Kurang lebih 4 ekor Diaduk-aduk Sampai rata Sudah selesai Masukkan ke dalam kulkas Kurang lebih 1 jam Setelah kurang lebih 1 jam Jeruknya diambil Jeruknya aja ya Biasanya saya tambahin tepung terigu Sedikit Serba guna Segitiga Ikannya digoreng Dengan api Sedang Minyak panas Putih Selanjutkan sambil menggoreng ikan mujair saya akan membuat tumis toge tahu khas rumah makan Sunda 200 gram toge 1 buah tahu cina kemudian 1 batang daun bawang 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 2 buah cabai rawit merah 3 buah cabai merah keriting 4 buah cabai hijau dan 1 buah tomat untuk pedasnya sesuaikan dengan selera nanti pelengkapnya adalah kaldu bubuk garam dan gula buah selamat menikmati kemudian tahunya akan saya goreng menggunakan minyak bekas menggoreng ikan goreng setengah mateng kalau sudah setengah mateng diangkat saya akan pakai wajan ini juga jadi wajan ini terbuat dari granit keluaran dari stain cookware wajan serba guna bisa untuk menggoreng bisa untuk bikin sayur dan bebas lengket tumis bawang putih bawang merah terlebih dahulu masukkan setengah gelas air daun bawang bumbu masuk bumbunya setengah sendok makan gula pasir setengah sendok makan kaldu bubuk dan setengah sendok makan garam masukkan tahu yang sudah digoreng diaduk jangan lupa terserasa ya teman-teman ini masaknya simple banget airnya kurang jadi saya tambahin lagi setengah sendok gelas eh setengah gelas air jadi ini tipe tumis yang ada kuahnya jangan lupa tes rasa saya akan menambahkan tiga lembar daun salam dan empat iris lengkuas kalau nggak punya boleh tidak pakai gula pasirnya kurang setengah sendok makan lagi jadi update ya gula pasirnya satu sendok makan setelah semuanya mateng rasanya oke toge nya masuk terakhir udah mateng udah enak jangan lupa tes rasa mantul menu selanjutnya yang biasanya ada di rumah makan Sunda itu adalah tumis oncom ada dua kotak oncom semangkuk lencak lencak seperti ini beda ya sama terong ranti bumbunya empat siung bawang merah empat siung bawang putih sepuluh buah cabai rawit merah kemudian tujuh buah cabai merah keriting cabai hijau nya lima buah dipotong-potong satu buah tomat juga diiris-iris satu batang daun bawang pelengkapnya garam kaldu bubuk dan gula teman-teman cabai dan bawang putih bawang merah akan saya haluskan untuk pedas sesuaikan dengan selera masing-masing selesai terima kasih terima kasih Hai teman-teman ini saya masih menggunakan sisa minyak menggoreng ikan masukkan kurang lebih tiga sendok makan minyak goreng jangan lupa oncomnya dicuci kemudian di ancurin masukkan bumbu yang sudah dihaluskan satu sendok teh kaldu bubuk satu sendok teh garam dan setengah sendok makan gula pasir bahkan kurang lebih satu gelap air teman-teman jangan lupa tes rasa kalau menurut saya ini garamnya kurang dikit dimasak sampai airnya habis manis asin gurih sesuaikan dengan selera masing-masing teman-teman ini sudah mateng udah kering untuk oncomnya tadi boleh dipotong-potong boleh dihancurkan seperti ini sesuai selera matikan kompornya sambal terasi dua buah tomat yang besar 20 buah cabe merah keriting 20 buah cabe rait merah tiga siung bawang putih lima siung bawang merah tiga buah terasi en jumpa di sana dua buah selamat menikmati Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Ini hanya sebagian menu dari rumah makan Sunda. Di video berikutnya, di kesempatan lain saya akan upload menu yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.